musik 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 engers musik 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 business musik musik Youtube Facebook dahulu agar bisa support channel saya teman-teman saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah senantiasa setia menonton channel saya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kehatan ya teman-teman khususnya di awal musim hujan ini kebetulan sudah beberapa hari di tempat saya hujan teman-teman kebetulan saat video ini saya buat juga sedang hujan jadi saya mohon maaf kalau agak berisik suaranya ya teman-teman terganggu dengan suara hujan oke baik langsung saja teman-teman pada kesempatan video kali ini saya mau apa ya memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dari teman-teman khususnya seputar merpati rumahan gitu ya teman-teman itu ada beberapa teman-teman yang tanya lebih enak mana melatih merpati tiian saat masih muda ada piye atau sudah berasa untuk kali ini hanya saya jawab versi saya teman-teman berdasarkan pengalaman yang saya sudah lakukan jadi jika ada teman-teman menggunakan apa ya versi yang lainnya berbeda dengan saya silahkan bisa share di kolom komentar ya teman-teman karena pendapat saya bukan patokan muslak gitu ya dalam merpati apa dalam melatih merpati rumahan oke baik langsung saja kita bahas teman-teman kalau menurut saya berdasarkan pengalaman selama saya bermain merpati ya teman-teman saya lebih cenderung suka melatih merpati dari biye teman-teman dibandingkan dengan merpati yang sudah dewasa contoh kalau kita beli merpati ya solusi ya mungkin berbeda kalau kita pernah sendiri itu jauh-jauh saat kita beli merpati itu kan mesti ada yang sudah dewasa atau mudah gitu ya teman-teman kalau saya cenderung lebih suka yang mudah teman-teman kenapa yang mudah yang pertama itu lebih apa ya saat nanti dewasa merpatenya lebih homing teman-teman merpatenya lebih cenderung apa ya kalau disini bahasanya mulai pulangan teman-teman berarti lebih cenderung lebih hafal dengan kandang atau temat tinggalnya teman-teman dibandingkan dengan merpati dewasa ya walaupun kadang-kadang ada bilang kalau kita beli merpati dewasa usahakan merpatinya harus bertelur bulu harus mie bulu ibadanya seperti itu agar dia kalau disini bahasanya conu atau homing dengan teman-teman nah kalau saya biasanya lebih cenderung kemerpati mudah karena kita latih dari bahan jadi feel homingnya lebih apa ya lebih besar terus cara melatihnya seperti apa biasanya kalau saya dilihat dulu dari merpatinya teman-teman kalau saya melatihnya dari pihak teman-teman biasanya saya mulai dari jarak dekat dulu teman-teman sebelum saya mulai latih saya apa saya lempar-lempar dulu merpatinya teman-teman dari jarak dekat kalau dilempar-lempar dari jarak dekat ternyata masih hingga di benteng atau di tempat lainnya berarti belum siap latih teman-teman tapi saat kita lempar-lempar itu dia mau terbang itu patokannya teman-teman kalau dilempar-lempar mau terbang itu berarti ibaratnya dia sudah mulai bisa dilatih biasanya seperti itu teman-teman biasanya kalau sudah bisa terbang usahakan kita melatihnya pakai pelatih teman-teman karena kan untuk merpatih muda belum punya apa ya ibaratnya belum punya jalan ibaratnya seperti GPS GPS-nya masih kosong map-nya kita usahakan pakai pelatih agar apa ya otaknya gitu ya ibaratnya memorinya terisi dengan map gitu ya ibaratnya sedikit dimis sedikit teman-teman nah biasanya seperti itu yang penting dalam melatih merpatih muda itu sabar teman-teman kalau sudah kita terbiasa melatih dari muda tadi seperti yang saya sampaikan homingnya lebih tinggi karena kita melatih dari nol dimulai dari merpatih belum jodoh hingga kita latih sampai dewasa sampai bodoh pendapat saya homingnya ya teman-teman terkait apa sergas atau tidaknya gitu ya itu saya rasa lebih sergas kita apa ya saat kita melatih merpatih masih muda kenapa prosesnya teman-teman jadi silahkan kembali lagi ke teman-teman masing-masing ini yang sabar itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman itu kenapa saya lebih suka melatih merpatih yang masih muda khususnya masih ya teman-teman karena saya lebih suka melatih yang muda itu itu tadi alasannya lebih homing homingnya kuat berdasarkan pengalaman saya kalau dia lupa arah jarak pulang dia akan cari terus terbang terus teman-teman berkira dengan merpatih dewasa kalau sudah apalagi kalau sudah juduhnya kadang-kadang kalau sudah hingga melihat warna betina warna merpati yang terdapat kadang-kadang dia ikut juga teman-teman begitu menu cari saya menurut cari saya lebih enak melatih merpati dari juga masih terus yang kedua dilatih secara kelaten teman-teman karena tanpa konsistensi saya rasa hal itu tidak bisa terlalu teman-teman oke sementara itu dulu teman-teman kurang lebih silahkan bisa tambahkan di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman nanti kita lanjutkan lagi di video video-video ya teman-teman silahkan untuk sharing tanya-jawab bisa teman-teman samakan di kolom komentar terima kasih dari saya saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video bye selamat menikmati